Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Renaldi Dari program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial Universitas Pendidikan Indonesia Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Metode pembelajaran debat Yang mana video ini merupakan Salah satu tugas dari mata kuliah Simulasi pembelajaran Yang pertama Dalam video ini Saya akan menjelaskan beberapa hal Mulai dari pengertian Dari metode pembelajaran debat Kemudian bagaimana tujuan Dari metode pembelajaran tersebut Kemudian nanti bagaimana sih Langkah-langkah yang memang Harus dilaksanakan oleh guru Dalam menjalankan Dari metode pembelajaran debat ini Yang pertama Saya akan menjelaskan mengenai Pengertian metode pembelajaran debat aktif Atau debat pro kontra Dalam buku pembelajaran kontekstual Konsep dan aplikasi Disitu dapat terlihat bahwa Metode pembelajaran debat merupakan Bagian dari Model pembelajaran berbasis masalah Atau Problem based learning Yang mana Model pembelajaran ini merupakan Model yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan Kemudian Dalam proses pembelajaran Dilaksanakanlah Ataupun Diambil suatu proses Yang berbasis Pembelajaran masalah Yang nantinya Siswa pun berperan aktif Di dalam Pembelajaran Di kelas Dan kemudian Metode debat ini merupakan Metode pembelajaran Yang memang menghadapkan Siswa pada permasalahan yang real Metode ini Biasanya terjadi dari diskusi Yang memang menghadapkan Dua kelompok yang berbeda Secara pemikiran Yang mana Satu kelompok merupakan Kelompok pro Kemudian kelompok lainnya Kelompok kontra Metode debat ini juga dilakukan Dengan berbagai aturan Yang memang ada Dalam Pelaksanaan debat Mulai dari Aturan Pengajuan argumen Kemudian nanti Ada juga moderator Yang memang mengatur Sisi debat itu Selanjutnya Dalam era terbuka Seperti ini Debat Menjadi Komponen penting Yang mana Dalam kata lain Debat ini Mempunyai kontribusi yang besar Dalam berjalannya Demokrasi Di berbagai bidang Termasuk bidang pendidikan Dalam bidang pendidikan Debat ini menjadi Metode yang memang Sangat berharga Untuk meningkatkan Pemikiran Dan kemampuan siswa Dalam hal Menyampaikan pendapatnya Seperti itu Kemudian Metode ini Juga metode yang Dapat membantu siswa Atau peserta didik Untuk menyalurkan Pendapatnya Digagasannya Pandangannya Dalam pembelajaran Kemudian Kelebihan dari Metode debat ini Adalah Bisa Mestimulus Ataupun Membuat peserta didik Mampu berbicara Dan bertanggung jawab Akan ilmu Yang didapatkannya Di dalam pembelajaran Di kelas Baik itu nanti Dalam implementasi Di dalam kelas Maupun Di luar kelas Seperti itu Selanjutnya Proses debat aktif Juga merupakan Salah satu Proses Tratarika modern Yang mana Terdapat pihak-pihak Yang berbeda Secara pendapat Dan argumen Kemudian Mereka menjalin komunikasi Secara risan Secara bahasa Yang memang Bertujuan Untuk Mempengaruhi Pihak lain Agar setidaknya Sependapat Dengan Kelompok Yang Menyatakan Ataupun Yang tergabung Dalam debat tersebut Kemudian Di sisi lain Debat ini Juga Cukup efektif Untuk meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Terkait Dengan Tujuan Debat aktif Pada dasarnya Debat aktif Ini adalah Proses Ataupun Metode Pembelajaran Yang menghadapkan Siswa Pada Suatu Permasalahan Itu berarti Tujuan utama Dari Metode ini Adalah Untuk Memberi Kemampuan Kepada Siswa Dalam Memecahkan Suatu Masalah Menjawab Pertanyaan Ataupun Menambah Dan Memahami Pengetahuan Peserta Didik Untuk Membuat Suatu Keputusan Ataupun Suatu Kesimpulan Selanjutnya Tujuan lain Dari debat ini Juga Untuk Melatih Peserta Didik Berargumentasi Berbahasa Berkomunikasi Dengan Sesamanya Dan itu Saya rasa Menjadi Modal penting Untuk Siswa Ataupun Peserta Didik Hari ini Karena Tak jarang Hari ini Peserta Didik Mengalami Kesulitan Untuk Berbicara Di depan Umum Seperti itu Dan ini Adalah Salah satu Metode Yang memang Dapat Melatih Mereka Untuk Berbicara Di depan Umum Seperti itu Kemudian Sedang-sederhana Seperti yang Telah Saya jelaskan Tadi Bahwa Tujuan Dari Debat Ini Adalah Untuk Mempengaruhi Kelompok Lain Dalam Artian Pro Kepada yang Kontra Ataupun Kontra Kepada yang Pro Ataupun Pendengar Yang ada Di Proses Debat tersebut Mengenai Degasan Dapat Yang Mereka Sampaikan Seperti itu Kemudian Di sisi lain Debat ini Juga merupakan Sarana Yang Paling Fungsional Untuk Bisa Menampilkan Dan Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Perbal Dari Peserta Didik Yang Mana Memang Dalam Pembicaraan Pembicaraan Debat Ini Dalam Komunikasi Komunikasi Debat Ini Selalu Terdapat Ataupun Terlihat Sisi Intelektual Dari Setiap Orang Yang Ada Di Dalam Kemudian Adalah Langkah Penyajian Dalam Langkah Penyajian Ini Dimulai Ataupun Kegiatan Inti Dalam Pembelajaran Debat Ini Adalah Dimulainya Debat Atau Dibukanya Sisi Debat Oleh Moderator Kemudian Yang Pertama Adalah Moderator Akan Mempersilahkan Kelompok Pro Yang Telah Membagi Kelompoknya Kedalam Sebagai Pembicara Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Untuk Menyampaikan Argumentasi Yang Umum Dan Secara Lengkap Dan Nanti Akan Dilengkapi Oleh Kelompok Pro Yang Lainnya Sehingga Menjadi Kesatuan Yang Lengkap Menjadi Suatu Mosi Yang Lengkap Yang Ada Di Dalam Debatan Selanjutnya Setelah Kelompok Pro Menyelesaikan Pembahasannya Ataupun Mosinya Moderator Akan Mengerjakan Kepada Kelompok Kontrak Untuk Menyampaikan Tadi Argumennya Pendapatnya Pandangannya Secara Lengkap Dan Itu Disampaikan Oleh Setiap Anggota Kelompok Kontrak Yang Memang Saling Berkesinambungan Dan Menjadi Kesatuan Yang Lengkap Dan Kuat Sebagai Emosi Kelompok Kontrak Memandang Tema Ataupun Pembahasan Yang Disampaikan Kepada Kelompok Pro Maupun Penonton Maupun Moderator Seperti Itu Selanjutnya Setelah Itu Moderator Akan Mempersilahkan Penonton Ataupun Tadi Pendengar Untuk Menyampaikan Pendapatnya Respon Ataupun Pertanyaan Kepada Setiap Argumen Yang Disampaikan Oleh Kelompok Pro Maupun Kelompok Kontrak Setelah Itu Moderator Akan Mempersilahkan Setiap Kelompok Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Pendengar Tadi Kemudian Selanjutnya Moderator Akan Mempersilahkan Setiap Kelompok Untuk Sering Bertanya Dalam Artian Kelompok Pro Menyampaikan Pertanyaan Terkait Dengan Agudasi Yang Disampaikan Oleh Kelompok Kontrak Pun Sebaliknya Seperti Itu Kemudian Di Sisi Lain Adalah Moderator Setelah Berjalannya Debat Moderator Akan Mempersiakan Guru Untuk Menyampaikan Penggilaian Hingga Akhirnya Moderator Menutup Kegiatan Debat Dalam Pembelajaran Tersebut Selanjutnya Adalah Tahap Evaluasi Ataupun Tahap Akhir Dari Metode Pembelajaran Debat Ini Dalam Metode Pembelajaran Debat Ini Saya Rasa Akan Terdapat Berbagai Proses Diskusi Oleh Siswa Mengenai Hal yang Memperintukkan Sebagai Pembahasan Di dalam Debat Nah Namun Tak jarang Siswa Karena Tadi Metode Pembelajaran Ini Berguna Untuk Meningkatkan Keberanian Mereka Dalam Menyampaikan Mendapat Tak jarang Ada Pandangan Ataupun Dapat Yang Memang Keliru Karena Misalkan Siswa Belandasi Itu Oleh Emosi Ataupun Tidak Bisa Memperlihatkan Siswa Interaktualnya Seperti Itu Nah Disini Guru Berperan Untuk Menyampaikan Ide Ide Ataupun Pembahasan Terkait Dengan Tadi Tema Yang Dibahas Dalam Debat Yang Memang Belum Siswa Sentuh Dalam Siswa Sampaikan Di Dalam Gebat Jadi Dalam Hal ini Dalam Artian Guru Memberikan Kesimpulan Terkait Dengan Materi Pembelajaran Dan Memastikan Bahwa Saat Dalam Pembelajaran Tersebut Berbagai Tujuan Yang Memang Ada Di Dalam Tujuan Pembelajaran Hasil Dicap 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 Baik Oleh Setiap Siswa Tadi Saya Telah Menjelaskan Beberapa Hal Terkait Dengan Pengertian Metode Pembelajaran Debat Kemudian Apa Tujuan Dari Metode Tersebut Bagaimana Langkah Langkah Pengaplikasian Dari Metode Pembelajaran Debat Ini Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Contoh Materi Yang Memang Mungkin Dikaitkan Dengan Metode Debat Dalam Video Kali Ini Saya Akan Mengahitkan Kompetensi Dasar Untuk Kelas 7 3.3 Mengenai Menganalisis Konsep Interaksi Antara Manusia Dengan Ruang Sehingga Menghasilkan Berbagai Kegiatan Ekonomi Mulai Dari Produksi Distribusi Konsumsi Penawaran Dan Permintaan Dan Interaksi Antara Ruang Untuk Kebelangsungan Kehidupan Ekonomi Sosial Dan Budaya Di Indonesia Kemudian Terdapat Indikator Yang Memang Terkait Dengan KD Tersebut Untuk Kelas 7 Yang Pertama Adalah Menjelaskan Konsep Kebetulan Dan Kelantahan Yang Kedua Adalah Menjelaskan Macam-macam Kebetulan Musial Kemudian Yang Ketiga Adalah Menjelaskan Motif Tindakan Dan Prisip Ekonomi Selanjutnya Adalah Menjajukan Hasil Analisis Terkait Dengan Konsep Kebetuhan Dan Kelangkaan Bagi Manusia Kemudian Cutup Materinya Yang Memang Mungkin Bisa Dibahas Dalam Proses Pembelajaran Dengan Metode Debat Adalah Naiknya Harga Barang Dan Bahan Kebutuhan Pokok Di Indonesia Menjelang Bulan Ramadan Dan Dibu Petri Kenapa Saya memulih Metode Materi Ini Sebagai Salah Satu Materi Yang Diterapkan Dalam Metode Penelan Debat Karena Hari Ini Saya Rasa Berbagai Elemen Masyarakat Tahu Akan Hal Itu Dan Mengalami Hal Tersebut Jadi Siswa Dalam Mencari Tadi Berbagai Informasi Terkait Dengan Tema Atau Pembahasan Debat Tidak Kesulitan Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima 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 Kami Tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh